Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau saya ditanya apa yang paling saya dambakan Saya tidak akan bicara masalah-masalah teknis Atau apapun yang terjadi di dunia Dan terutama di Indonesia Yang saya dambakan kepada Allah adalah siapapun saja Yang bersama saya maupun yang tidak bersama saya Itu oleh Allah dijaga kesehatan badannya Dijaga kesehatan fikirannya Dijaga kesehatan hatinya Dijaga kesehatan jiwanya Berarti terjaga juga kesehatan seluruh bulatan dan kesatuan rohnya Kalau menjaga kesehatan akal itu caranya tidak terlalu sukar Ada objektifitas, ada sportifitas, ada ketepatan berpikir Ada metode yang sudah kita pelajari bersama Sudut pandang, sisi pandang, jarak pandang, resolusi pandang, lipatan pandang, lingkar pandang dan apapun saja Tapi yang tidak mudah adalah menjaga kesehatan hati Anda Yang akan merupakan cicilan dan bangunan terhadap kesehatan jiwa dan akhirnya kesehatan roh kita Kalau kesehatan jiwa saja belum cukup Karena kalau dia sudah bergabung dan menjadi satu mekanisme dengan kesehatan akal Baru dia merupakan kesehatan roh kita Nah kita ini kan roh Karena jasad kita ini hanya medium sementara Di perjalanannya sangat singkat di muka bumi Setelah itu kita akan masuk ke keabadian Melalui beberapa transformasi Yang nanti harus bisa kita dekat Ini masalah fisika, ini masalah metafisika Ini masalah transformasi Ini masalah peralian Ini masalah perubahan bentuk Ini ada yang radikal, ada yang revolusioner, ada yang revolusioner dan seterusnya Tidak sukar untuk menjaga kesehatan akal Keakal itu tidak disehatkan Tidak dijaga kesehatannya kalau hatimu tidak terjaga Hatimu tidak punya antisipasi terhadap nafsu Karena kita punya empat unsur ya Sahwat, hati, sahwat ngeloro ya Barangmu kalau ketemu ya Dan puasa itu kalau hanya urusan bawah sama atasnya bawah ini Atas dan memingat bawah Struktur sosial ya Itu sangat mudah lah Anak balitas sudah bisa puasa sampai maghrib Kalau urusannya cuma itu Kalau urusan puasa hanya sekedar tidak makan, minum, suku sampai maghrib Tidak perlu firman, tidak perlu perintah Allah Itu bisa ditemukan sendiri oleh ilmu kesehatan manusia Jadi itu masalah sangat sederhana Tapi yang utama adalah puasa kehidupan dalam hati yang menyeluruh Puasa, apa formula puasa untuk hatimu, apa formula puasa untuk jiwamu secara keseluruhan Dan apa sebenarnya puasa ruh Karena Allah sendiri sedang berpuasa Dan menunggu kiamat tiba Yang Allah akan tentukan Sehingga nanti beliau berhari raya bersama kita di surga Jadi kita ini latihan Kalau Anda menjaga kesehatan badan Ya nanti ada dokter-dok Untuk mengerti batas-batasnya Formulanya, kiatnya, resepnya, dan seterusnya Sebab akibatnya kuratif dan preventifnya, dan seterusnya Kesehatan akal juga sudah ada Gampang, tidak terlalu sukar-sukar amat Rasa sekolah bahkan bisa lebih sehat akalnya daripada sekolah Karena kalau Anda sekolah Anda akan bertemu dengan Banyak sekali gangguan-gangguan terhadap akal sehat Anda Misalnya gangguan kepentingan politik, kepentingan proyek, mafsu, dan seterusnya Itu akan banyak gangguan Dan orang yang tidak sekolah adalah orang yang tidak mendapat gangguan Itu karena dianggap tidak ekspert Maka dia tidak mendapatkan proyek-proyek dan legalitas-legalitas Jadi dia lebih tenang tidak sekolah Tapi saya tidak mengenjurkan Anda tidak sekolah Saya cuma memaparkan kepada Anda Ayo dipertimbangkan kembali segala sesuatu dalam hidup ini Nah, kalau kesehatan hati Itu kan dia bukan atas sadar Dia adalah sebuah wilayah yang sangat luas luar biasa Yang di bawahnya ada kompor nafsu Yang akan membakar terus hatimu Makanya Allah menemanimu dengan Mengenyarankan agar engkau beriman kepada Allah Kenapa beriman kepada Allah? Karena engkau sendiri tidak akan bisa menjaga rohmu Yang bisa menjaga rohmu hanya Allah melalui para malaikatnya Karena kalau engkau sendiri tidak bisa menjaganya Maka kita perlu komitmen dan nyantol atau gondelan Allah dan kanjeng Nabi wa attasimu bihabdillah Dan walata farroku diantara kita Nah, teman-teman sekalian Maka terus kemudian kita dikasih kiat-kiat sederhana Pokoknya setiap peristiwa itu saya ulang ini sedikit energi Alhamdulillah Nah, malam ini gini Jadi kalau kalimah taibah itu diahvoliahkan Atau di skala prioritaskan Itu kan bisa tergantung pengalamanmu masing-masing Bisa tergantung teori substansialnya apa Dan itu juga tidak ada yang mengikat satu sama lain Kalau engkau Kalau Anda menemukan bahwa hidup Anda itu sangat memerlukan Allah Akbar Ya sudah Allah Akbar Kalau hidup Anda sangat memerlukan subhanallah Ya sudah subhanallah Cuman mungkin kalau kita cari substansi teoritisnya Urut-urutannya sehingga seseorang menemukan Puncak dari apa Puncak dari perjumpaannya dengan kemuliaan Allah SWT Mungkin pertama itu Yang perlu kita lakukan itu istighfar Karena gelasnya dicuci dulu Karena istighfar itu pembersihan diri kita dari dosa-dosa Kemudian menurut saya subhanallah Kita resmikan kebersihan itu dengan menyadari kesucian Allah SWT Jadi astagfirullah SWT Kira-kira ya Meskipun ini tidak terikat Jangan terus mengatakan Wah menurut madhab Ya Enggak Tidak ada madhab Jadi pokoknya Anda berdaulat dan Anda mencari yang paling efektif Bagi diri Anda masing-masing Anda tidak Bukan pengikut saya Jadi sekali lagi Ojo mengikuti aku Tapi pertimbangkanlah segala sesuatu Dengan bahan-bahan yang Saya ikut nyumbang dikit-dikit Jadi setelah astagfirullah SWT Kemudian kita sudah bersih nih gelas kita Maka kita mulai memilih Mana ya yang mudorot Mana yang manfaat Saya mulai menimbang-nimbang kembali Oh ternyata yang kemarin itu bukan mudorot ya Karena dia mudorot itu kemarin Setelah itu ada kejadian ini Menjadi manfaat ternyata dia Itu namanya Alhamdulillah Jadi namanya kita mendapatkan hikmah Hikmah itu puncak ilmu Jadi ilmu ketika di atas intelektualitas Dia sudah merupakan hikmah Hikmah itu mendekat ke kemuliaan Jadi karomah Itu juga jangan dianggap teori saya Ojo terus semua dipadatkan Terus Iya ya Memang gak ada kok kita itu Memang sebenarnya yang ada itu cuma Allah Kita itu gak punya apa-apa kita itu Kita itu bukan siapa-siapa sebenarnya Sebenarnya semua itu ya La ilaha ilallah Maka kemudian La haula wa la kuwata illa bila Udah kemudian kita berderet terus Ada kalimat toibah yang sangat bermacam-macam Yang Pak Muzamil mengatakan jumlahnya tidak terbatas sebenarnya Semua bisa menjadi kalimat toibah Meskipun disepakati sementara oleh para ulama Itu yang anda hafalkan Subhanallah walhamdulillah Wa la ilaha illa allahu allahu akbar Bahkan astagfirullah gak disebut disitu Wa la haula wa la kuwata illa billahi lalilatim Dan itu gak usah dipertengkarkan Tolong anda punya sensitivitas dan spontanitas untuk menikmati Rahmat Allah itu Dan tidak perlu Tidak perlu mencari-cari perbedaannya dengan cara Sahabat anda atau orang lain menikmatinya Ada yang berpendapat Ini Mbak Fia itu yang pesan rok Ini yang pesan rucak ya lima alas Ini yang aku telu Wes ngebres-ngebres gitu ya Kalau istri saya 15 Belum apa-apa dia Nah teman-teman sekalian Tolong Ojo ngawur manganmu Ojo ngawur uribmu Turu ratu dihitung tenang Setiap ada Mursing longgar dirapati Nek Kesehatan ini menunggu Anek mobilmu Kok ada longgar sidik Kok Kamu biarkan Besok akan Besok lagi Pokoknya ada Mursing longgar sidik Cepat dirapetin Ada sedikit gangguan Anda cepat perbaiki Apa kerasa Apa ini cepat Didolei Nek kerasa ngolei Digosok Nganggu Ayat Ya Ya Joming Ayat Dok Nganggu Lengol Ngopo Nuban Iya Itu tapi diayati Di alfatekai Di Ya di firman Digosok dengan Lantaran firman Allah SWT Jadi teman-teman sekalian Kita ini lemah Apa yang kita tahu Kita gak tahu Sebenarnya kita ini Semenit lagi terjadi apa Kita yang gak tahu Kueki arploro poraku Yorang ngerti Makanya tidak benar Kalau saya itu sehat Yang benar Yang hak adalah Allah Sampai hari ini Belum Memberi saya Sakit Belum Memperkenankan saya Untuk mengalami sakit Itu trok Tapi kalau dibilang Saya sehat Tidak Karena sehat itu Milik Allah Bukan milik saya Anda sesehat apapun Bisa sakit Anda sesehat apapun Bisa sehat Anda Hidup sangat sehat Wis pokoknya Dihatung Kabeh Tetep Isoloro Kuei Wiri pengawur Ya isoloro Ini Jadi gelandangan Berpuluh-puluh tahun Melaku Meng sarungan Orang 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 Tau 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 Masuk Angin Orang Paru-paru Orang Sehat Al-Fiat Bisa juga Jadi Kesehatan milik Allah Sakit milik Allah Hidup milik Allah Mati milik Allah Tapi Pasti Bahwa kita sangat lemah Kita sangat tergantung Pada Allah Apa saja Jadi jangan ada yang merasa Bahwa Anda berkuasa Atas apapun saja Meskipun sekedar pada Selai rambut Anda Saya tidak bisa menghalangi Uban saya Kecuali menutupinya Dengan cat Dan saya dilarang oleh Mbak Novia Untuk ngecat-ngecat rambut Dan saya semang Karena tidak repot Gitu Kita jahat Melepot Ya putih Sakar Terus nanti kita cari maknanya Oh aku sudah Sudah keluar dari Sudah keluar dari Kegelapan Sekarang aku masuk ke dunia putih Masuk ke Uswanen Uang Jawa Isowel Apa kok Ngatur Ben-ben seneng hati Oke teman sekalian Kira-kira begitu ya Kalau kita itu lemah Atas apapun saja Kita itu tidak berkuasa Jangankan atas negara Jangankan atas pemerintahan Jangankan atas suatu Persoalan yang komplikated Jangankan atas Jangankan atas suatu kantor Sesungguhnya kita tidak berkuasa Kita ini hanya Sangat bergantung kepada Rahmat Allah Yang tidak pernah berhenti Yang dalam satu detik Bisa Dilimpahkan Allah Berjuta-juta kali lipat Dari jumlah waktu Yang disediakan Dalam satu detik itu Kita hidupkan Rahmat Allah Kuei satukan kini Mergo Rahmat Allah Bahkan kata Pak Muzamil Menurut Al-Quran Tidak ada orang masuk surga Karena ya amal ibadahnya Orang masuk surga Semata-mata Karena Rahmat Allah Kita tidak bisa Apa-apa dan Tidak bisa menyalahkan Allah Andaikan Allah Tidak adil kepada manusia Boleh Punya dia sendiri Gitu Tapi Allah adil Kenapa Karena Allah cinta Kepada kita semua Kecintanya Allah itu Melahirkan keadilan Kepada kita Maka ada Jadi pokoknya semua Tetap ada sebab Akibatnya Dan Allah Maha berkuasa Atas segala sesuatu Dan kita ini Sangat lemah Nek lemah Ini kan kudunnya Satu sama lain Teman kudu-kudu lemah Ngopo lopi Gak perkorok Banget nih Indonesia Gak perkorok Mubeng-mubeng Menganiaya dirinya sendiri Manusia itu Tia tak jaluk Kabeh Ayo memperkecil Masalah dari diri kita Kalau ada masalah Terhadap kita Mari kita Alhamdulillahkan Tapi jangan sampai Menjadi masalah Bagi siapapun Kalau ada orang Yang bikin masalah Terhadap Anda Maka Alhamdulillahkan Astagfirullahkan Kalimah Taibahkan Dari seterusnya Oke kalau gitu Sekarang kita Membersihkan diri dulu Berdasarkan Urut-urutan Kalimah Taibah Tadi Semua ditata duduknya Mohon kepada Allah Kewis Tengah ungi Insya Allah Sangat baik Oke Ya Allah Sehatkanlah Jiwa mereka semua Sebab kesehatan jiwa lah Yang mengangkut mereka Ke keabadian Surgamu Ya Allah Kalau hanya sehat Badannya Akan meninggal Di dalam kuburannya Di dalam black hole-nya Masing-masing Ya Allah Sehatkanlah jiwa mereka Mensano Incorporisana Badan yang sehat Terletak di dalam Jiwa yang sehat Bukan sebaliknya Jiwa yang sehat Di dalam Badan yang sehat Karena semua Yang merusak dunia Mereka badannya Sangat sehat Sehat Ya Allah Maka Sehatkanlah Jiwanya Anak-anakku Rohnya Anak-anakku Hidupnya Anak-anakku Karena kesehatan Jiwa mereka lah Yang akan menerbangkan Mereka Menuju sungai Keabadian Di surga Mujan Matulana Amin Ya Rabu Alhamdulillah Amin Alhamdulillah selamat menikmati berikut ini hanya sekedar ulasan atau pointer untuk pembelajaran bersama untuk belajar menggaris bawahi atau merangkum poin-poin untuk belajar memasuki pintu-pintu yang sudah Mbak Nun bukakan dan untuk sedikit belajar mengembangkannya atau anggap saja di setiap akhiran video Peuling Makyah ini hanya sekedar untuk menyapa saja oke dulur-dulur, mari kita mulai ulasannya ulasan yang pertama, di awal kutipan video Sinau Bareng ini Mbak Nun mengawali dengan Ngendiko bahwa kalau sekarang Mbak Nun ditanya apa yang beliau dampakan maka yang beliau dampakan adalah siapapun saja yang bersama beliau maupun yang tidak bersama beliau agar senantiasa oleh Allah dijaga kesehatan badannya dijaga kesehatan akal fikirannya dijaga kesehatan hatinya dan dijaga kesehatan jiwanya kemudian Mbak Nun menambahkan bahwa dari keempat itu maka otomatis semoga senantiasa terjaga pula seluruh bulatan dan satuan rohnya nah sampai disini selanjutnya Mbak Nun satu persatu menjabarkannya yang pertama, menurut Mbak Nun menjaga akal dan fikiran itu tidaklah sukar karena sudah ada objektivitas ada sportivitas ada ketepatan berpikir ada pula metode-metode atau istilah-istilah yang sudah dipelajari bersama di dalam Makyah selama ini seperti sudut pandang, sisi pandang, jarak pandang, resolusi pandang, lingkar pandang, dan seterusnya nah dulur-dulur sampai disini jika kita mencoba sedikit memasuki kembali dari apa yang beliau ungkapkan atau untuk segedar mengingat-ingat kembali ilmu Makyah lama maka kurang lebih begini misalkan sudut pandang, jarak pandang, dan resolusi pandang itu kurang lebihnya sebatas pemahaman saya selama ini begini contohnya misalkan akhir-akhir ini sering sekali kita bertengkar mempertahankan kebenaran kita masing-masing contoh kecilnya soal celana cingkrang atau larangan isbal misalnya ada sebagian saudara kita yang tidak menghancurkan untuk berisbal atau memakai pakaian, celana, atau apapun saja yang melebihi kedua mata kaki bahkan ada sebagian dari saudara kita yang melarangnya membidah-bidahkan, bahkan menyalah-nyalahkannya sebatas pengetahuan saya mereka yang tidak memperkenankan isbal pada umumnya mengacu pada hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah SAW bersabda busana yang melebihi dua mata kaki maka pemakainya di dalam neraka jadi menurut sudut pandang orang yang melarang isbal hadis itu sudah sangat jelas dan bahkan amat sangat gamblang untuk mentiadakan isbal artinya sudah tidak perlu ditafsirkan atau dijelaskan lagi maka sudah sangat mudah difahami bahwa isbal itu dilarang oleh Rasulullah selain mengacu kepada hadis tersebut juga mengacu karena jika dilogikakan celana yang melebihi mata kaki atau isbal itu rawan terkena najis karena jika menyentuh tanah dan misalkan ada air liur anjing atau kotoran binatang atau apapun saja yang mengenai pakaian kita maka akan rentan untuk terkena najis bayangkan jika kita sholat namun pakaian kita kenakan itu terkena najis oleh karena keteledoran atau kelalaian kita namun bagaimana kalau ada yang berpikir bahwa bukankah jika kita tidak sadar atau karena ketidaktahuan kita bukankah itu ma'fu'an hu artinya dimaklumi lawang kita tidak tahu atau tidak sadar pakaian kita itu telah terkena najis kok nah sekarang jika kita balik pertanyaannya bukankah kita sudah dipernyati untuk tidak isbal bukankah itu adalah anjuran yang harus diteladani lantas kenapa tidak dipatuhi karena jika ditaati anjuran itu makalah pasti akan lebih selamat atau setidaknya dapat meminimalisir untuk terkena najis belum lagi jika kita bercermin kepada suatu kisah Rasulullah dan para sahabat saat melintasi kuburan kemudian Rasulullah berhenti dan mendoakan ahli kubur yang beliau lewati karena saat itu Rasulullah dibukakan hijab suatu rahasia yang sedang dialami oleh ahli kubur tersebut dimana saat itu Rasulullah mendengar dan mengetahui bahwa ahli kubur itu sedang diazab oleh Allah karena keteledorannya saat buang air kencing sehingga ada cipratan yang mengenai pakaiannya dan bukankah membuang hajat kecil maupun besar disunahkan dilakukan dengan cara jongkok agar tidak memercik pada pakaian jadi dalam rewaih disebutkan Rasulullah melewati dua kuburan lalu bersabda sesungguhnya keduanya sedang disiksa dan tidaklah keduanya disiksa karena perkara yang besar dalam pandangannya tetapi ketahuilah itu adalah perbuatan dosa besar yang pertama diazab lantaran tidak bersih dari buang air kecil dan yang lainnya karena suka adu domba kemudian masih dalam rewati yang sama disebutkan bahwa saat itu Rasulullah memerintahkan mengambil pelepah kurma yang basah dan membelahnya menjadi dua dan meletakkan di atas dua kuburan tersebut lalu para sahabat bertanya mengapa engkau melakukan itu ya Rasulullah? maka Rasulullah pun menjawab semoga keduanya diringankan dari azab setelah atau selama kedua pelepah ini masih basah jadi sampai sini jika kita mencoba untuk memahami perkara ini dengan cara sudut pandang saudara kita yang melarang Isbal maka itu semua adalah suatu bentuk dari kehati-hatian sementara ada juga sebagian saudara kita yang berpendapat bahwa Isbal itu tidak apa-apa karena menurut resolusi pandang mereka yang Rasulullah maksudkan dalam hadis itu substansinya adalah larangan untuk sombong nah karena Rasulullah itu amat sangat luar biasa cerdasnya luar biasa ahlaknya dan luar biasa segala macam aspeknya pokoknya semua lengkap terkandung pada Rasulullah maka sudah lah pasti cara beliau mengajak, melarang, menghancurkan dan seterusnya itu pastilah menggunakan kata yang terukur dan matang dengan mengandung mancas, mantik, dan balahoh yang tinggi sehingga beliau tidaklah ingin menyakiti hati orang maka yang beliau katakan bukanlah jangan sombong akan tetapi kata yang beliau gunakan adalah jangan melebihi kedua mata kaki artinya itu adalah kiasan, perumpamaan, sarkasma atau istilahnya mantik, mancas, ataupun balahoh itu tadi karena pada kala itu orang-orang kaya memamerkan kekayaan mereka dengan menggunakan pakaian yang panjang bahkan sampai landai terseret di tanah artinya saat itu ada lapisan orang yang menunjukkan kelas sosial mereka dengan menggunakan pakaian yang panjang sampai terseret ke tanah bahkan sampai era sekarang coba lihat jika ada acara besar maka akan banyak kita jumpai orang memakai gaun sampai terseret ke lantai jadi intinya menurut sudut pandang atau resolusi pandai yang membolehkan isbal adalah karena substansinya adalah larangan sombong yang Rasulullah maksudkan dalam hadis tersebut belum lagi hadis larangan isbal yang diriwayatkan Bukhari dari Abu Hurairah itu tidaklah mutlak karena dibatasi dengan hadis lain yang memberikan pembatasan yaitu berisbal yang dilarang apabila disertai dengan rasa angkuh dan sombong diriwayatkan oleh Bukhari dari Abdullah bin Umar RA menyebutkan demikian yaitu barang siapa yang memanjangkan pakaiannya karena sombong maka Allah tidak akan melihatnya kelak pada hari kiamat Abu Bakar lantas berkata seseorang memanjangkan bajuku agar relax apakah ini termasuk? Rasulullah menjawab engkau Abu Bakar tidak melakukannya karena kesombongan nah dulur-dulur sampai disini jika kita kembali kepada yang Mbah Nun maksudkan perihal menjaga kesehatan fikiran tidaklah sukar karena sudah ada sportivitas cara pandang sudut pandang resolusi pandang dan seterusnya itu maka kita menjaga kesehatan fikiran adalah salah satunya bisa dengan cara belajar dan berhusnudon karena dengan belajar kita dapat mengetahui akar permasalahannya dan dengan berhusnudon kita dapat mengambil hikmahnya sehingga akal kita senantiasa sehat dan terjaga dan jika hati kita terjaga kesehatannya maka kita dapat berpikir sportif artinya setiap orang pasti akan memiliki cara pandang masing-masing belum lagi sudut pandang orang dalam memandang juga pastilah berbeda-beda bahkan resolusi pandang setiap orang juga berbeda-beda ada yang masih beresolusi Nokia Jadul ada yang sudah beresolusi handphone Android bahkan ada yang sudah beresolusi DSLR maka tidak jarang akan menghasilkan hal yang berbeda-beda walaupun objek yang dibotret itu sama nah oleh karenanya maka kita harus berpikir sehat dengan cara sportif artinya jangan menyalahkan satu sama lain karena yang pasti benar hanyalah objek yang difoto asalkan niatnya baik maka kiranya Allah punya hitungannya sendiri sebatas sesama kita cukup hanya berusun dan saja semoga apapun pendapatnya apapun sudut pandangnya apapun hasil resolusi pandangnya semoga Allah sama-sama menerimanya nah telur-telur demikian itu hanya sebatas untuk mengembangkan atau memasuki dari pintu yang Bahanun sudah bukakan mengenai menjaga kesehatan fikiran itu tidaklah sukar asalkan kita mau mengembangkan resolusi pandang kita maka tidaklah sulit geranya menjaga kesehatan fikiran kemudian poin terselanjutnya Bahanun ngendiko bahwa yang tidak mudah adalah menjaga kesehatan hati anda yang akan merupakan cicilan dan bangunan terhadap kesehatan jiwa dan akhirnya roh kita jika kita mencoba memahami atas apa yang Bahanun maksudkan ini maka jelas sudah kiranya apa yang Bahanun sampaikan itu bagaimana tidak sungguh menjaga kesehatan hati bukanlah hal yang mudah artinya hati itu relatif yang harus diperjuangkan terus menerus agar senantiasa sehat karena suka rasanya hati untuk dirumuskan sehingga wajar jika kita menjaga kesehatan hati bukanlah perkara yang mudah karena di hati itu juga lah letaknya iman maka tidak jarang dahulu mbah-mbah dan nenek moyang kita menyepi dan menyendiri di goa untuk bertapa mungkin itu dalam rangka menyehatkan hati bahkan ashabul kafi mereka memilih untuk lari dari kesemrawutan dunia kala itu yang saat itu mungkin juga agar terhindar dari maraknya penyakit hati bahkan juga baginda kita Muhammad bin Abdullah kalau beliau belum diangkat menjadi nabi dan rasul tak kala Arab masih terkenal dengan kegelapan atau kita mengenalnya dengan istilah zulumat dan jahil saat dimana-mana banyak terjadi penyakit hati beliau juga sering memilih untuk menyendiri di goa hero artinya semua itu mungkin adalah dalam rangka menyelamatkan hati agar senantiasa sehat dan terlindungi kemudian poin terselanjutnya Mbah Nun ngentikom bahwa kesehatan akal juga tidak sukar untuk menjaganya namun Mbah Nun juga menambahkan bahwa akan tetapi jika kesehatan hati tidak dijaga maka kesehatan akal juga tidak terjaga artinya jika hati kita tidak punya antisipasi terhadap empat unsur maka kesehatan akal kita juga tidak terjaga selanjutnya Mbah Nun ngentikom yang intinya menerangkan bahwa keempat unsur itu adalah akal hati dan nafsu nah pertanyaannya kan itu cuma tiga karena nafsu itu ada dua yang pertama letaknya di perut dan yang kedua letaknya di bawah perut jadi total empat unsur itu harus saling melengkapi dan dijaga oleh hati artinya hatilah yang merawatnya kurang lebih begitu sebatas yang dapat saya tangkap poin terselanjutnya adalah perihal inti dari semua yang Mbah Nun ngentikokan tadi yaitu bagaimana cara menjaga kesehatan hati agar kesehatan akal kesehatan fikiran dan seterusnya itu dapat selamat dan juga terjaga Mbah Nun ngentikok bahwa caranya adalah dengan kalimat toibah atau dalam istilah Mbah Nun energi Alhamdulillah namun Mbah Nun juga memberikan peringatan di awal yang intinya itu jangan dipadatkan atau dirumuskan sebagai suatu ajaran atau kebenaran dan rumusan yang pasti karena caranya juga bisa berbeda-beda bagi setiap manusia artinya jangan dipadatkan menjadi sebuah kepadatan atau kepastian karena jangankan cara menjaga kesehatan hati lawang kuliner saja dapat berbeda-beda bagi setiap manusia jadi intinya setiap orang memiliki caranya masing-masing yang berbeda-beda dalam cara menjaga hati sehingga tidak dapat dipadatkan atau disamaratakan kemudian bangun memberikan perumpamaan misalkan ada orang yang makan satu cabai saja sudah kepedesan namun ada yang 15 cabai belum terasa apa-apa intinya sebelum bangun mengungkapkan bagaimana cara menjaga hati beliau memberikan warning agar ini jangan dianggap sebagai suatu ajaran yang pasti atau intinya jangan dipadatkan selanjutnya bangun mengerti kok bahwa menjaga hati bisa dengan sering-sering membaca kalimat toibah atau bangun menyebutnya dengan istilah energi alhamdulillah itu tadi kemudian bangun yang pertama itu yang mungkin kita perlu lakukan adalah istighfar ibarat gelasnya dibersihkan dahulu karena istighfar itu pembersih diri kita dari dosa-dosa yang kedua ada subhanallah karena kita resmikan karena kita resmikan kebersihan itu dengan menyadari kesucian Allah selanjutnya setelah berusnudan bahwa gelas kita ini sudah bersih maka kemudian kita menemukan mana ini yang muzorot mana ini yang bermanfaat sehingga akhirnya kita mengucapkan alhamdulillah karena kita menyadari bahwa oh yang kemarin kita sangkai itu muzorot ternyata bermanfaat artinya kita sudah menemukan hikmah dibalik kemudorotannya nah maka setelah astagfirullah kemudian subhanallah dan alhamdulillah maka selanjutnya adalah la ilaha illallah karena pada akhirnya kemudian kita menemukan kesadaran bahwa sejatinya kita itu tidak ada kita itu bukan siapa-siapa dan kita tidak punya eksistensi sama sekali karena yang ada hanya Allah subhanahu wata'ala maka kemudian urutan kalimat toibah selanjutnya adalah lahola walaku watah illa bilah artinya kita menyadari bahwa kita tidak berdaya dan tidak berwenang atas apapun saja maka oleh karenanya hanya Allah yang sejatinya berhak atas segala sesuatu hal dan yang terakhir Banun ngerti bahwa maka akhirnya kita membaca kalimat toibah yang lainnya yang jumlahnya tidak terbatas itu jadi intinya sumbangan dari Banun tentang bagaimana cara menjaga kesehatan hati adalah dengan cara sering-sering membaca kalimat toibah dan juga menyadari arti dari kalimat toibah tersebut oke dulur-dulur sampai disini dulu ya ulasan atau pointernya sebenarnya ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sino Bareng Banun pada video ini ulasan pointer atau rangkuman yang saya mengungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja dan semua yang saya mengungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang saya matur suun dan sehat selalu saudaraku wassalamualaikum